Hai semua ketemu lagi kali ini aku akan membuat puding mozaik mentega mau tahu cara buat dan bahan-bahannya saksikan terus video ini sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya pertama-tama siapkan panci disini aku pakai panci ukuran dua setengah liter masukkan dua bungkus agar-agar 170 gram gula pasir tiga bungkus kental manis untuk rasa manisnya menurut aku puding ini udah pas ya rasanya tidak hembar tidak juga kemanisan satu sendok teh vanili cair disini aku pakai vanili yang warna coklat menurut aku rasanya lebih enak daripada vanili yang putih atau yang bubuk selanjutnya tambahkan 1500 ml santan aku pakai nya santan asli yang agak kental aduk dulu hingga tercampur rata kemudian kita panaskan sambil terus diaduk hingga mendidih segera setelah mendidih langsung matikan kompornya lalu ambil gelas takar ukur larutan agar-agar sebanyak 100 mili atau kurang lebih 3 centong sayur berukuran sedang lalu tuang ke dalam wadah yang sudah disiapkan terlebih dahulu disini aku pakai enam wadah karena akan memakai enam warna isi masing-masing wadah sebanyak 100 mili larutan agar-agar ya kemudian tetesi masing-masing wadah dengan pewarna makanan disini aku pakai warna merah tua kuning hijau biru pink rose dan warna ungu untuk warna sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya kemudian aduk hingga warnanya merata ke seluruh bagian jika sudah rata seperti ini biarkan hingga agar-agarnya padat jika agar-agarnya sudah padat lanjut potong-potong agar-agar dengan bentuk sesuai selera masing-masing disini saya potongnya berbentuk kotak-kotak aja satukan semua agar-agar warna dalam satu wadah agar nanti gampang untuk mencampurnya selanjutnya masih dengan larutan agar-agar yang sama kita ambil 500 mili lalu tuang ke dalam panci yang lain selanjutnya campur larutan agar-agar yang sudah kita pisahkan tadi dengan dua butir kuning telur kita ambil sedikit larutan agar-agar masukkan ke dalam kuning telur aduk rata lalu tuang ke dalam panci aduk kembali hingga tercampur dengan rata selanjutnya masukkan 50 gram mentega atau bisa juga pakai margarin setelah itu baru kita nyalakan kompornya jangan sampai terbalik ya nyalakan dulu kompor baru kemudian diaduk nanti telurnya duluan menggumpal enggak rata campurannya saat memanaskan aduk terus sampai mendidih kemudian bagi dua larutan mentega masing-masing 250 mili tuang ke dalam loyang disini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm kemudian biarkan hingga padat tahap selanjutnya ambil sisa larutan agar-agar disini larutannya agak kental ya jadi kita panaskan kemudian tuang agar-agar warna aduk hingga tercampur dengan rata tidak perlu terlalu lama matikan kompor lalu angkat tuang larutan mozaik di atas lapisan mentega yang sudah padat atau setengah padat lakukan secara perlahan menggunakan centong sayur agar hasilnya lebih rapi dan lapisan menteganya tidak rusak setelah selesai dituang semua biarkan hingga padat kalau mau cepat setelah agak dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas bagian bawah tahap akhir panaskan kembali setengah larutan mentega disini teksturnya sudah agak kental menuju padat kita panaskan sampai mencair sambil terus diaduk ini sudah cukup kita matikan kompor lalu tuang secara perlahan di atas lapisan mozaik yang agak padat lakukan secara perlahan ya supaya lapisannya itu tidak rusak dan tembus jadi lapisannya itu nanti terlihat rapi diamkan hingga puding benar-benar padat disini aku biarkan pudingnya selama 4 jam sampai benar-benar padat ya agar saat pudingnya dikeluarkan dari loyang pudingnya itu tidak mudah hancur alhamdulillah pudingnya sudah jadi cantik kan kita potong-potong dulu ya buat lihat teksturnya seperti apa nah cantik banget bentuk pudingnya ya untuk rasa ini enak banget aku sampai nambah berkali-kali tidak enak tidak juga kemanisan sekian dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe tekan tanda lonceng like dan komentarnya ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih